Dari judul serupa Nah kita Kita udah tershubung belum? Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Amel Waalaikumsalam Teh Meli, Teh Rosa Wow, Amel baru potong rambut ya Kayaknya lebih pendek dari Di video klip ya Aku potong pendek biar Lebih fresh aja gitu Iya sih Tapi ada ya, raut-rautnya Anuradajiga sih Pas aku liat disini Pas Aradajiga Amel, Amel kan usianya masih 19 tahun 18 Wow, 18 tahun Teh Meli mana yang ngobrol Yang sahasih Human-human Oh yang human Oke lanjut Oke, baiklah Mbak Nah Amel Amel Waktu sebelum dimirip-miripin gitu ya Sama Bukan dimirip-mirip ya Ratuk Kalau orang bilang Ah iya mirip Panika gitu Nah Amel tuh udah tau Nika Ardila belum? Saat itu? Jadi Aku mulai dibilang mirip Itu sejak SMP Pas rambutku masih panjang gitu Oh gitu Terus Terus lah SMA Mulai sering dibilang mirip Akhirnya aku mulai cari tau Terus di sosial media Sosok Alma Rumah ini siapa Dan Ternyata penyanyi legendaris ya Yang sangat banyak talentnya Dan banyak hal positif yang aku pelajari dari Alma Rumah Jadi awalnya Justru yang ngasih tau siapa? Keluarga gak ada yang ngasih tau? Iya dari keluarga dulu gitu Jadi Oh gitu siapa? Bibi? Bundaku Mang? Oh Bunda? Iya Bunda bilangnya gimana? Bunda bilang mirip sama Artis yang dulu Bunda ngefans gitu Terus Ya Allah Oh gitu Terus Akhirnya Amel Temen-temennya pasti juga banyak yang bilang ya Amel Menghadapi itu gimana? Aku Kaget banget Terus Apa ya Kan Alma Rumah juga cantik banget Dan aku Gak pede aja Waktu itu Pas dibilang mirip sama Cantik banget gitu Ya kayak Teh Meli dibilang mirip Pevita Pierce harus pede-pede aja Iya aku terima-terima aja Iya kan Pernah gak Teh Meli marah Dibilang mirip Pevita Pierce? Enggak Aku juga gak pernah Tapi Pevitanya sih Marah Kalau Amel Apa namanya Amel sedikit Pasti ada beban ya Buat Amel Yang jadi beban tuh apanya Apa karena Teh Nika emang cantik Bahwa emang aslinya Aku sama Teh Meli kan Dulu emang temenan Sama Teh Nika gitu Jadi kita tau Emang secantik itu gitu Bener Bahkan lebih cantik aslinya Daripada yang ada di foto Atau di video Nah kalau Kalau Amel Yang bikin Ngerasa Aduh Berat nih dibilang Mirip Teh Nika itu Kenapa? Alhamdulillah Sampai sekarang sih Gak ada ya Karena Selalu ngambil hal yang positif Dan selalu Ke arah yang positif aja gitu loh Karena terlalu Memusingkan hal yang negatif juga Gak baik buat aku kan Gitu Oh gitu Nih kita punya fotonya nih Ini ada fotonya Aku gak tau yang mana Amel malah jadinya Nger sih Kalau di foto ini Mirip banget Pas banget rambutnya gitu Terus pake jaketnya juga Aduh Semoga Si Temeli Lungit Butuh pasti wifi Nata Temeli Dan mayat Temeli Ya Kuota namanya Tambahan Yelah orang pake filter lah Habis si Pevita Ngambok Nah sok buruk Lanjut Garis-garis Marah Garis-garis Oke Garis-garis Mbak Pev Kalau menurut Mbak Pev ya Temeli Naun Pengrubah-rubah Y Benget Mak Tentu Buru Naun Amel Amel Tau lagu yang Paling Maksudnya Lagunya Teknik Yang paling Amel Suka apa Bintang Kehidupan Sama Sandi Warajim Mbak Oh Gimana Nyanyiin dong Dikit Boleh gak Mau Dengar suaranya Suara Aku Waduh Aku Nyanyi Yang Apa ya Bintang Kehidupan Bintang Kehidupan Oke Dikasih Oke Aduh Degdegan Degdegan Ada Mungkin Temeli Bisa Temeli Bantuan Suaranya Bagus Kenapa Aku Aku Pengen Dengar Suaranya Amel Jadi sebenarnya Dari anak-anak Nika Ardila Fansnya Nika Ardila Udah lama banget Pengen mempertemukan Aku sama Amel Tapi ternyata Langit Musik Yang dapet Rezeki duluan Ya Alhamdulillah Tapi aku Pengen banget Dengar suaranya Amel Dalam kesempatan ini Mungkin Alhamdulillah Kalau aku bisa denger Karena masih PPKM Kan juga Pasti Kalau ketemu Langsung Ada Susah Coba Coba Temeli Seletik Bintang kehidupan Terkemah Refna Coba Aku bantuin Jengah Aku mendengar Bintang kehidupan Jengah Aku mendengar Coba Ayo Mel Kata Cinta Lebih baik Saya sendiri Bukannya Sekali Seringku Mencoba Namun Ku gagal Lagi Mungkin Nasib Ini Surat Tanganku Harus Taba Menjalani Jeng 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 Lagunya Selain dari Bintang kehidupan Itu sebenarnya Lagunya NKGL Itu cocok banget Untuk Apa itu NKGL Namun Ku gagal Lagi Namun Itu nyala Tau bohong Orang sok percayaan Beneran Namun ku gagal Lagi Namun ku gagal Lagi NKGL NKGL Apa Apa Mali Itu gerlis ya Orang Tenggara Belegu Gimana Gitu-gitu Aduh Busti Lanjut 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 Bohong Itu bohong Amel 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 Apa namanya Akhirnya Gimana caranya Bangkit Maksudnya gini Amel kan sering Dimirip-miripin Nah Deg-degan kan Pastinya Ada rasa Pasti Ada rasa Kayak Aduh Gimana ya Ini Gimana itu Gitu Gak berasa Jadi diri sendiri Nah Akhirnya kan Amel Keluarlah Sebuah single Yang baru Yang judulnya Apa Serupa Serupa Nah Itu tuh Ceritanya Tentang apa Dan diciptain Sama siapa Jadi Serupa Itu diciptain Sama Dunia Allen Disitu Ngeceritain Tentang Suratan isi Hatiku Gitu Jadi Aku Mungkin Serupa Tapi tak Sama Karena Almarhumah Teknik Ardila Gak ada yang Bagiin Betul Ada Mungkin Beberapa Kemiripan Terus ya Aku tetap Menjadi diriku Sendiri Almarhumah Tetap Almarhumah Aku tetap Aku Gitu Jadi Apa ya Pengen Ngebantu Ngobatin Rasa rindu Parahkan Juga sih Jadi aku Ikut seneng Gitu Kalau misalkan Alhamdulillah Positif semua Komentarnya juga Kan Gitu Kamu untuk Umur 18 tahun Ijaksana juga Pemikirannya ya Seneng dengernya Terus Apa sih Harapannya Amel Dengan Mengeluarkan lagu ini Tujuan pertama Aku Ngelarin lagu ini Itu Buat Ngebatin Apa Rasa rindu Para fans Kan Fansnya Almarhumah Karena Aku ngerti Rasa rindu Yang Dirindui Banget Sama para fans Itu kayak gimana Jadi aku Pengen Bantu Ngebatin Rasa rindunya Wow Semoga sukses ya Amel Lagunya juga Udah bisa dilihat Semua orang ya Di Youtube-nya Youtube-nya Apa ya tadi ya Aku liat ya Youtube-nya Oh iya Dan udah 2,3 jutaan juga Kayaknya yang nonton ya Teh, Teh Melly Teh Melly Kira-kira menurut Teh Melly Yang cocok lagu Buat Amel tuh Yang kayak gimana Pasti Amel pengen banget Dibikinin lagu sama Teh Melly Pasti Tapi kalau menurut Teh Melly Aku pengen denger Nyanyi seutuhnya ya Sebetulnya maksudnya Mungkin lebih baik Nggak nyanyi lagu Nike Jadi lebih ada Apa namanya Originalnya Amel Lebih keluar gitu Sehingga nanti Nanti kalau misalnya Amel dapat lagu Dari komposer Manapun juga Mungkin akan Akan Membantu Amel Lebih Memperkuat Apa Karakter Amel Di industri musik gitu Sehingga Ada Ataupun Nggak ada Embel-embel Nike Ardila Amel akan tetap Bisa menjadi bintang besar Jadi memang Apa namanya Di dalam kehidupan ini Aku percaya Memang ada Ada aja Orang yang mirip Gitu ya Ada aja Tapi Mungkin 100% Nggak ada Nggak ada Seperti yang tadi Amel bilang Nggak akan ada yang Menggantikan sosok Nike Itu pasti betul banget Begitupun Nggak akan ada yang Bisa menjadi Menjadi Amel Gitu ya Jadi Amel adalah Amel Nike adalah Nike Jadi Aku percaya banget Dengan tadi Kalau aku lihat Dari cara Amel Apa namanya Berdialog dengan Teoca Amel Aku juga pernah Lihat beberapa Tulisannya Amel Itu Pinter nulis ya Pinter merangkai kata-kata Jadi artinya Amel juga Anak muda yang Mempunyai Pemikiran yang Lumayan bagus Gitu Jadi aku yakin Amel tuh akan menjadi Seseorang yang Berkualitas Gitu ya Dan mempunyai Karakter yang juga Sebagai diri sendiri Iya Sebagai diri sendiri Nggak kalah dengan Insya Allah Nggak kalah dengan Dengan teknika Tanpa nanti orang Akan membanding-bandingan Gitu Amin Semoga Amel selalu Berkarya dengan Baik Apapun itu Dijadikan semangat Juga Iya orang juga Terjudging Itu Mas 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 Aku seru banget loh dari tadi Mantengin Teoce sama Teh Meli Irma di Lampung Bukan di Bintaro Iya Teh, aku di Lampung Di Lampung Teh Meli Di Lampung Teh Meli Ada kemplang Banyak kemplang Muka aku mungkin pasal aja ya Teh Enggaklah cantik Kadang-kadang kita suka salah ingin aja Irma, ada yang mau disampaikan? Iya Teh Pertama buat adik cantik ini Amel Amel tetap semangat ya Mel Walaupun belakangan ini Beberapa kayak ada yang pro, ada yang kontra Itu kan biasa ya Mel Jadi buat Amel tetap semangat aja Namanya segala sesuatu itu pasti Ada yang pro dan ada yang kontra Jadi kayak kehadirannya Jadi kayak kehadirannya adik cantik kita ini Temeli Teoce Jadi kayak semacam Apa ya Sedikit membuat kubu Ada yang pro nya itu Kayak yang mendukung gitu kan Kehadiran Amel ini sangat menjawab kerinduan kita dengan sosok-sosok teknike Mungkin yang sebelum-sebelumnya kan memang dari dulu dari almar rumah meninggal Pasti banyak banget audisi-audisi Dari mirip suaranya teknike Mirip wajahnya Dan memang menurut aku sendiri sih pribadi Amel memang bener-bener yang paling mirip banget menurut aku Jadi kalau yang sempat yang kontranya yang aku perhatikan di beberapa akun gitu Di komentar-komentar gitu juga kadang banyak yang muncul Kayak ngebully Amel gitu Dibilang untuk menggantikan Pokoknya yang paling penting Pokoknya yang paling penting Yang paling penting Kalau buat Kita mungkin Amel Bener kata temeli tadi Amel adalah seorang Amel Teknik adalah seorang teknike Kalau mirip ya wajar Pasti ada aja kalau mirip Pasti ada aja kalau mirip kayak tadi Aku sama selena Teknik Temeli sama Tepita Itu tuh tuh kan gak bisa menghindari Tapi mudah-mudahan itu jadi semangat Tapi mudah-mudahan itu jadi semangat aja buat Amel Dan jangan bikin banyak puberantem Yang mudah-mudahan Tapi mudah-mudahan Happy-happy aja lah Buat Amelnya tetap semangat Tetap happy-happy aja Jangan Amin Perpikiran yang buruk-buruk Jangan sampai Apalagi kalau sampai down Itu jang banget Pokoknya tetap semangat buat Amel Semoga dengan kehadiran Amel Terima kasih Lebih mempersatukan Semuanya Amin Amin Makasih banyak Kak Irma Makasih banyak Kak Irma Makasih Irma Makasih Irma Makasih Irma Thank you so much Te Oca, Te Meli Senang banget lo bisa bergantung Iya Makasih Aduh Tuh ada Ada support dari Irma Pokoknya yang paling penting Kita semua nikmatin aja Karya-karya Anak-anak bangsa Yang memang Apa namanya Banyak karyanya Terus sudah gitu Teknik juga Terus Amel juga sekarang lagi Keluarin single Gitu Semoga singlenya Amel juga Sukses Amin 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 Bena itu yang kemarin Ada di rumah Yunet ya Eh di rumah IS Oh iya Yang bikin sabu-sabu Maaf ya Mel Ini memang agak-agak Kalau kita lagi berdua Terima kasih ya Mbak Omes Aku udah diundang Udah bisa Sama-sama Mbak Ita Sharing gitu Buat Amel juga Tetap semangat Makasih Semangat Temeli Temeli Nungun pisang Nungun pisang Pisang-pisang Sami-sami Eh Kurang ada cerita Yang nyawa Cari tanah Ini tempat Tempat banget orang Nawon sih Ah Aing Enggak sih Aku aing Diteleponnya Tengdidi lah Cari tanah Itu didontonan Derebuan jelema Lengit Siasi temeli Oke Amel Amel makasih banyak ya Amel Alhamdulillah Temeli Commute Aduh Kalau dia gak Commute Mel Nanti dia takutnya Mau njeritain Hal-hal yang agak Memalukan aku Gitu Amel makasih banyak Makasih buat yang semuanya di rumah Temeli Nungun pisang Kurang Bentar lagi ditelepon I love you full Pokoknya buat semuanya Yang udah nonton Pisik hari ini Makasih ya Assalamualaikum Stay safe semuanya Ada Amel Sukses sama singlenya Dadah Terima kasih Dadah Dadah Selamat menikmati